Banyak cara untuk cari duit di internet dengan memanfaatkan AI, tanpa bikin video, tanpa cari subscriber dan followers, dan tanpa harus mengejar syarat monetisasi. Intinya, tanpa sosial media. Salah satu metodonya, memungkinkan kita untuk bisa dapat uang hanya dengan menulis antara 30 sampai 100 kata. Kata-kata tersebut bisa dihargai sekitar 30 ribu hingga 150 ribu rupiah. Jadi buat teman-teman yang lagi butuh pemasukan ekstra, termasuk teman-teman konten kreator yang masih mentok dengan menambah subscriber, follower, atau 4.000 jam tayang, metode cari duit yang akan saya jelaskan di video ini bisa kalian coba untuk menambah pemasukan ekstra. Bahkan ada 5 metode berbeda untuk dapat uang di internet pakai AI yang tidak mengharuskan kita untuk bikin konten di medsos. Oke, langsung aja ke metode pertama. Saat kita menggunakan chat GPT, pertanyaan yang kita ajukan ini disebut PROM. Dan hasil yang diberikan oleh chat GPT tergantung dari kualitas PROM yang kita masukkan. Begitu juga saat menggunakan AI Text-to-Image seperti Midjourney. Hasilnya akan bergantung dengan kualitas PROM yang kita gunakan. Cuma nggak semua orang ngerti cara bikin PROM yang bagus? Nah, disinilah kita masuk. Kita bisa menjual PROM berkualitas yang kita buat untuk chat GPT, Midjourney, DALI, atau Stable Diffusion. Marketplace jual-beli PROM AI yang saat ini sedang ramai adalah prombased.com. PROM yang dijual harganya bisa kisaran 2-4 dolar. PROM Midjourney disini dijual dengan harga hampir 5 dolar dan cuma terdiri dari 33 kata. Yang dipajang disini adalah sampel image yang bisa dihasilkan oleh PROM-nya. Lalu ini adalah contoh GPT PROM untuk generasi naskah video TikTok tanpa wajah. Di sebelah sini kita bisa lihat output sampel naskahnya termasuk keterangan visualnya. Jadi cuma PROM AI kira-kira sepanjang ini bisa dijual sekitar 3 dolar. Kalau ada 100 orang yang beli, berarti bisa dapat 300 dolar atau sekitar 4.200.000 rupiah hanya dari 1 PROM. Kalau jualan 10 PROM berarti bisa lumayan juga ya, tentunya kalau memang laku. Konsepnya simpel, tapi supaya orang-orang tertarik untuk beli PROM yang kita jual, kita harus tahu cara desain PROM yang bagus. Jadi ya tentunya kita harus paham cara menggunakan AI tool seperti CCPT, Midjourney, atau Stable Diffusion. PROM yang kita jual harus bisa dimodifikasi dengan mudah oleh pembeli. Contoh disini adalah PROM untuk generasi karakter komik dengan gaya noir di Stable Diffusion. Kalau karakter namenya saya ganti jadi Joker, hasilnya seperti ini. Kalau saya ganti jadi Batman, hasilnya jadi seperti ini. Dan saya juga bisa ganti jadi Spider-Man, atau karakter-karakter komik lainnya. Hanya dari satu PROM, tapi bisa digunakan berkali-kali. Sayangnya platform pembayaran yang digunakan oleh PROMBES adalah Stripe. Untuk orang Indonesia, saat ini harus dapat undangan dulu kalau mau bikin akun Stripe. Tapi jangan khawatir, karena masih ada beberapa marketplace lain di mana kita bisa jual PROM. Salah satunya di Etsy.com. Cuma kalau di Etsy, kita harus jual PROM-nya dalam bentuk bundle atau paket. Bisa kita lihat disini ada berbagai paket PROM yang dijual. Contohnya disini adalah paket 180 PROM Midjourney untuk bikin desain kaos keren. Lalu ada juga paket 700 PROM CGPT yang memudahkan penulisan e-book. Etsy itu adalah marketplace seperti Toppet atau Shopee dari Amerika. Tapi marketplace-nya itu lebih fokus untuk jual barang-barang vintage, barang seni, dan juga kerajinan tangan. Tapi kalau sekarang, udah lebih banyak juga yang jual produk digital. Terus untuk opsi pembayarannya juga ada banyak, termasuk PayPal. Selain Etsy, kita juga bisa jual AI PROM di Fiverr.com. Kalau di Fiverr, yang kita jual adalah custom PROM sesuai permintaan klien. Harga jualnya juga lebih tinggi daripada di PROMBEST. Untuk opsi pembayaran di Fiverr bisa lewat PayPal atau Payoneer. Tutorial untuk bikin akun PayPal bisa teman-teman cari di Youtube. Saya sendiri pernah lihat salar-salar di Shopee ada yang jualan PROM. Tapi menurut saya, pasarnya kalau di Indonesia itu masih kurang rame. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena saya masih ada metode-metode lain untuk cari duit pakai AI. Termasuk buat teman-teman yang lebih memilih rupiah ketimbang dolar. By the way, ada satu marketplace lagi untuk jualan PROM, yaitu PROMC.io. Pada dasarnya sama dengan PROMBEST, tapi kalau di sini, PROM-nya harus berupa NFT, dan transaksinya menggunakan kripto. Jadi agak ribet kalau buat orang yang gak ngerti NFT dan kripto. Saya sendiri pernah bikin tutorial dasar penggunaan beberapa AI tools, dan di Youtube pun juga ada segudang tutorial lainnya. Buat teman-teman yang gak mau jual PROMC, teman-teman bisa coba metode kedua. Dan metode kedua ini juga bisa dilakukan di Indonesia. AI tools yang diperlukan di sini adalah AI Text-to-Image, seperti Midjourney, DALI, atau Stable Diffusion. Nah, buat yang belum ada budget untuk langganan Midjourney, teman-teman bisa pakai Playgroundai.com, karena di sini kita bisa generate 1000 image per hari secara gratis. Salah satu produk digital yang gampang dibuat tapi laku keras di pasaran adalah printables. Dan dengan bantuan AI, kita bisa lebih mudah lagi bikinnya. Printables adalah desain grafis atau teks yang bisa di-print, dan umumnya dijual dalam bentuk file PDF. Nanti yang bakal nge-print desainnya itu adalah pembelinya sendiri. Dan enaknya kalau produk digital itu cukup sekali bikin, tapi bisa dijual berkali-kali. Ini adalah gambar membarunai untuk anak yang saya buat pakai Midjourney, yang akan saya jadikan printables. Pertama, saya akan perbesar dulu image-nya dengan menggunakan Upscale.media. Soalnya kalau nggak, nanti pas di-print hasilnya bakal jelek. Saya akan set keempat kali, dan saya akan nyalakan opsi ini supaya hasilnya lebih bagus. Setelah beres, saya akan download hasilnya. Karena nantinya printables itu akan di-print sama pembeli, jadi saya harus rubah dulu image-nya menjadi 300 DPI, supaya pas di-print itu hasilnya lebih tajam. Bisa dilakukan dengan mudah pakai Photoshop, tapi kalau buat yang belum punya, teman-teman bisa cari online DPI Converter di Google. Saya akan pilih yang ini, lalu upload image yang telah di-upscale tadi. Pilih 300, dan tunggu prosesnya. Setelah beres, tinggal download aja. Langkah selanjutnya adalah membuat file PDF printable-nya. Saya akan menggunakan Canva, dan di sini saya akan bikin dokumen A4. Saya akan upload image yang sudah di-convert tadi ke 300 DPI, terus tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, saya akan atur-atur ukurannya supaya pas. Dan terakhir, tinggal download aja ke format PDF print. Saya akan menyalakan dua opsi ini, terus tinggal klik tombol download. Untuk menjual file printables bisa lewat Shopee, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa seller yang sudah menjual printables untuk anak. Tentunya teman-teman juga bisa cek di marketplace lain seperti Toppet, atau mungkin juga di TikTok Shop. Tapi kalau mau lebih cuan, kita bisa jualan printables-nya di Etsy, karena pembelinya lebih banyak. Kita bisa jual printables gambar anak, atau printable art seperti ini, karena bisa dibuat juga pakai AI. Oke, kita lanjut ke metode ketiga. Di metode ini kita bisa menjual image, digital art, atau ilustrasi yang dijenerat oleh AI, di situs-situs stock photo. Nah, dan saya menemukan tiga situs stock photo, yang mau menerima image yang dijenerat oleh AI. Situs pertama adalah Adobe Stock. URL-nya adalah stock.adobe.com. Image yang akan dijual harus unik, memiliki nilai, dan berkualitas tinggi. Di sini kita bisa lihat keyword populer, serta kategori image-nya, dan saya menyarankan untuk lihat-lihat dulu agar tahu apa yang laku dijual, sambil cari inspirasi. Kalau udah siap jualan, teman-teman bisa bikin akun kontributor secara gratis. Saat generate image untuk dijual di Adobe Stock, pastikan jangan ambil prom dari orang lain, dan jangan generate image yang mirip karya orang lain, apalagi karya seniman terkenal. Jangan juga menampilkan wajah orang terkenal, atau brand terkenal. Agar bisa diterima oleh situs stock photo, resolusi image-nya harus diperbesar dulu. Salah satu image upscaler yang bagus adalah topass lab, tapi ini berbayar. Kalau belum ada budget, bisa masuk ke upscale.media, sama seperti tadi saat saya memperbesar image untuk printable. Sekarang resolusinya sudah lebih besar, dan siap untuk disubmit ke Adobe Stock. Untuk pembayaran di Adobe Stock sama juga kayak Fiverr, bisa pakai Paypal atau Payoneer. Situs kedua yang menerima AI-generated image adalah dreamstime.com, dan yang ketiga adalah freepik.com. Cara kerja keduanya kurang lebih sama dengan Adobe Stock, tapi kalau di Dreamstime, kita nggak boleh generate image pakai AI yang ada penampakan wajah yang realistik. Yang diperbolehkan itu cuma ilustrasi dan clip art. Sedangkan untuk freepik, kita harus menandai image-nya sebagai AI-generated image. Ini agar bisa dibedakan oleh pembeli. Untuk pembayaran, keduanya menerima Paypal. Metode keempat, bisa dilakukan juga di Indonesia. Dan nggak sebatas jual image doang, tapi ada beberapa pilihan lain, karena di sini kita menjual jasa sebagai freelancer. Nah, pekerjaannya tentunya dibantu AI supaya lebih cepat beres dan lebih mudah. Saya akan mulai dulu dengan Fiverr, karena pengunjungnya ramai banget. Salah satu jasa yang bisa kita tawarkan adalah penulisan konten yang pengerjaannya bisa dibantu oleh CGPT. Di Fiverr sudah ada kategori khusus, yaitu AI Services, dan ini terdiri dari beberapa subkategori. Yang pengerjaannya cukup mudah adalah subkategori AI Artis. Di kategori ini, kita bisa jual jasa custom image yang di-generate oleh AI. Untuk yang mahir pakai CGPT, bisa juga pilih subkategori ini, dan bisa jual jasa-jasa yang berhubungan dengan CGPT. Situs lain di mana kita bisa melakukan freelancing adalah peopleperhour.com. Di sini kita bisa jual jasa penulisan yang pengerjaannya bisa dibantu oleh CGPT. Situs freelance lainnya adalah Upwork, di mana kita bisa juga tawarkan jasa penulisan, sedangkan untuk Indonesia ada freelancer.co.id, seribu.com, lalu ada facebook.id, dan juga project.co.id. Saat kita menjual jasa di situs-situs freelancer, klien yang menyewa kita itu tidak berharap atau tidak memiliki ekspektasi kalau pengerjaannya bakal dibantu oleh AI. Nah, yang mereka pingin itu adalah hasil kerja yang unik dan juga berkualitas. Jadi kalau lagi kerjain jasa penulisan, pastikan tulisannya itu jangan yang jenerik dan kurang bernilai. Kecuali kalau kliennya memang menyewa jasa yang ada di bawah kategori AI Services di Viver. Selain kategori ini, termasuk juga di situs freelancer lain, kita nggak bisa 100% pakai AI. Tapi kita tetap bisa minta CGPT untuk menuliskan beberapa variasi judul menarik, kita juga bisa minta informasi tertentu ke CGPT, atau minta dituliskan draft pertama dari artikel yang sedang kita kerjakan. Lalu kita baca dulu dan edit lagi secara manual supaya tulisannya lebih bagus. Sebelum dikirim ke klien, cek dulu tulisannya dengan menggunakan AI Content Detector dan pastikan tidak terdeteksi bahwa artikelnya ditulis oleh AI. Setelah itu cek lagi dengan plagiarism checker untuk memastikan kontennya benar-benar unik. Teman-teman bisa cari AI Content Detector serta plagiarism checker di Google. Lalu untuk metode kelima, ini mirip dengan metode kedua, tapi dengan sedikit perbedaan. Jadi produk yang kita jual itu bukan berupa digital, tapi berupa produk fisik. Bisa berupa pakaian, aksesoris, dekorasi, dan peralatan minum. Tapi teman-teman nggak perlu repot-repot cetak dan keluarin biaya untuk produksi. Bahkan tanpa modal pun jadi, karena kalian bisa menggunakan jasa print on demand. Jadi kita tinggal upload desainnya, nanti kalau misalkan ada yang beli, urusannya langsung diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang menyediakan jasa print on demand. Mereka akan nangani transaksi, produksi, dan juga pengiriman. Dan kita tinggal menerima profitnya, dan melayani customer. Beberapa jasa print on demand yang terkenal adalah printful.com, dan printify.com. Terus ada redbubble.com, yang menawarkan banyak sekali jenis produk yang bisa dicatat. Selain itu juga ada yang milik Amazon, yaitu merch on demand. Kalau untuk Indonesia ada tis.co.id, shiptaloka.com, dan ini dua-duanya mirip printful dan printify. Saya sangat menyarankan untuk pakai midjourney, kalau hasilnya itu pengen benar-benar bagus. Ini contoh desain kaos yang pernah saya bikin pakai midjourney. Saat bikin print design, ukuran image-nya harus diperbesar dengan resolusi 300 dpi. Ini mirip dengan cara bikin printable study. Nah tapi, background-nya itu harus transparan. Jadi ada sedikit kerjaan tambahan yang harus kita lakukan di Photoshop atau di Canva. Di Canva itu ada fitur untuk save ke format PNG dengan background transparan. Cuma kita harus upgrade dulu ke Pro. Kalau mau coba trial gratis Canva Pro selama 30 hari, link-nya ada di deskripsi. Alternatifnya, teman-teman bisa remove background-nya pakai iris.bg, lalu gunakan upscale.media untuk memperbesar ukurannya, lalu gunakan online dpi converter agar image-nya bisa menjadi 300 dpi. Sedangkan untuk lapak jualannya, bisa melalui marketplace, lewat situs sendiri, atau melalui sosial media seperti TikTok. Jadi balik lagi ke sosial media. Tapi kalau nggak mau ya tinggal jualan aja di marketplace. Untuk marketplace Indonesia bisa ditopet, beli-beli, Shopee, dan lain-lain. Untuk pasar luar negeri, bisa jualan di Etsy. Besar kecuali penghasilan yang bisa kalian raih akan bergantung dengan usaha yang kalian lakukan. Setiap orang bisa berbeda-beda hasilnya. Semua metode yang saya sampaikan di sini itu bukan program atau iming-iming cepat kaya. Kalau mau sukses ya perlu usaha dan membutuhkan waktu. Tools AI itu hanya membantu dan memudahkan kita saat membuat produk atau mengerjakan pesanan jasa. Sementara yang namanya usaha itu ada aspek-aspek lainnya, termasuk marketing, manajemen, branding, customer support, dan lain-lain. Jadi bukan sekedar hanya membuat produk dan memasangnya di marketplace. Saya sendiri pas dulu baru mulai juga sama, belajar dulu, dan sampai sekarang pun juga masih terus belajar. Nah kalau saya mulanya itu sebagai freelancer, tapi bukan di Viver, karena saat itu Viver itu belum rame atau belum ada ya, saya juga nggak tahu ingat, yang pasti saya memulai di tempat lain. Nah pas zaman dulu itu belum ada AI, informasi dan tutorial pun juga belum sebanyak sekarang, jadi bisa dibilang kondisinya itu lebih sulit. Tapi kalau ada kemauan, di situ bakal ada jalan. Cuma kalau sekarang saya udah nggak freelancing lagi, karena saya udah punya usaha sendiri, dan waktu luang saya, saya gunakan untuk jadi YouTuber. Nah kedepannya saya juga ada rencana untuk bikin video-video tentang cara cari uang di internet dan juga digital marketing, jadi nggak cuma sekedar tips YouTube. Kalau teman-teman setuju, kasih tahu saya di komen ya. By the way, buat teman-teman yang ingin lebih tahu soal penggunaan AI, bisa lanjutin nonton dengan masuk ke playlist ini. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax